Oke, selamat datang di selanjutnya, saya akan berbicara tentang soal nomor 4 untuk UAS perpajakan 2 tahun 2019-2019, matanya terkait dengan BPH badan Kita lihat disini, yang diminta adalah menghitung angsuran BPH pasal 25 tahun pajak 2020 Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah tahun pajak 2020 itu tarifnya sudah ganti ya guys, bukan 25% lagi tapi 22% Nah, ini perlu diingat Nah, kita lihat sekarang disini Peredaran usaha 56,688,540 Ya, dan tidak ada penghasilan lainnya ya, kalau tidak salah disini Sehingga dia, yaudah, peredaran brutonya kita anggap sama dengan ini Kemudian, disini terdapat keterangan bahwa dia, SPT-nya LB76 miliar Yang mana? Karena hal-hal berikut ya, pertama ada kompensasi 24,800 juta, kompensasi 24,414 juta Dan kemudian terdapat pemutangan BPH pasal 23,951 dan BPH pasal 22,25 juta Nah, disini LB76 ya, berarti kalau kita coba breakdown lagi Nah, berarti kita cari lagi nih, berapa PPH terhutangnya dia Eh, berapa Iya, berapa PPH terhutangnya Nah, disini kan ada PPH pasal 23 Minus 51 Kemudian ada PPH 22 Minus 25 Nah, ini kan 0 ya guys 0, berarti PPH terhutangnya 0 nih Ya, jadi PPH terhutangnya 0, dikurangi dengan pasal 22,25, kurangi dengan 23,51 Hasilnya adalah LB-nya 76 Nah, kemudian Ini PPH terhutangnya 0 Nah, PPH terhutang 0 ini Didapatkan dari penghasilan kena pajak yang 0 juga pasti Iya kan Nah, kalau penghasilan kena pajaknya 0 Tapi disini masalahnya ada kompen Nah, kompennya Kompensasinya adalah Untuk tahun 2014 nya 800 Gitu ya Kompensasinya untuk tahun 2014 nya 800 Tahun 2019 nya Eh, tahun 2019 nya 14 nya 800 2015 nya 414 juta Nah, berarti Kompensasinya adalah 1, 2, 1, 4 juta Artinya apa disini Berarti penghasilan Neto nya Fiskal Penghasilan neto fiskal nya adalah Ini dari bawah Dari bawah ke atas ya guys Jadi diurutin dari bawah ke atas Penghasilan neto fiskal nya berarti adalah Ya, 0 ditambah 1214 Berarti penghasilan neto fiskal nya adalah 1.214.000.000 Nah, kemudian setelah kita dapat penghasilan neto fiskal Ini kan tahun 2019 ya Nah, karena kita lagi ngitung untuk tahun 2020 Berarti, dan ngitung PPH Fisal 25 Berarti kita harus keluarkan dulu Penghasilan yang sifatnya tidak rutin Ya, disini penghasilan yang tidak teratur ya Tidak teratur Ada dua ya Yang pertama adalah bunga Ya 50 juta berusaha dari pihutang kepada PPH Abigail Tahun 2016 Pihutang ini telah jurnasi Ya kan Bunga ini Dia adalah Tidak teratur ya Berarti dikurangi dengan 50 juta Kemudian dikurangi dengan laba penjualan aset tetap Ya, laba penjualan aset tetap itu pasti Tidak teratur ya Karena aset tetap nya sudah dijual 150 juta sehingga kita dapatkan disini penghasilan neto yang teratur adalah 1 miliar ini kan dikulai 200 ya 14 juta nah kemudian kita kurangi dengan kompensasi kerugian kompensasi kerugian nah disini ada rugi fiskal 14-0, rugi fiskal 2015-136 rugi fiskal 2016-400 nah 15 masih bisa ya disini kan tahun 2020 masih bisa gak? 16, 17, 19, 19, 20 masih bisa ya? masih 5 tahun ya 15, 16, 17, 19, 20 masih bisa kompensasi kerugiannya disini 136 berarti dikurangi dengan 136 juta dan dikurangi dengan 400 juta tahun 2016 sehingga kita dapatkan disini penghasilan kena pajaknya adalah oke kita hitung dulu 478 juta nah kemudian 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 PPH terhutangnya adalah 22 persen ya guys dikali 22 persen 160 juta 160 juta eh 160 ribu kemudian dikurangi dengan kredit pajak pot-pot ya nah disini apa pot-potnya pajak guys disini ada yang pertama pasal 23 persennya 51 persennya pasal 23 persennya 51 persennya tapi dia dikurangi karena disini ada PPH bunganya itu kan ada pot-potnya 7,5 persennya pasal 23 persennya seperti 51 dikurangi 7,5 persennya ya 43 juta 500 ribu ya ini yang pasal 22 nya eh pasal 23 nya kemudian ada yang pasal 22 nya yaitu 25 juta nah ini pasal 23 ini pasal 22 sehingga kita dapatlah disini PPH yang masih harus dibayar sendiri ya 105 160 minus 43 500 minus 25 ya 36 juta 660 ribu ya kemudian ini yang setahun ya berarti PPH berarti PPH25 sebulannya adalah 366 60 ribu dibagi 12 33 juta 055 ribu perbulan nah ini guys ya jadi perbulan dia harus bayar 3 juta 55 ribu oke ya guys kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen channel youtube gue, dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat bisa di-share di seluruh social media yang kan dikijan perlu menikmati terus bye-bye